Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat memperkirakan masih ada 1.325 calon jamaah umroh BMP Tour & Travel yang tertunda keberangkatannya. Untuk itu pihaknya membuka poskop pengaduan dan meminta BMP Tour & Travel menghentikan perekrutan jamaah umroh sebelum persoalan diselesaikan. Kepala Bidang Haji dan Umroh, Kanwil Kemenak Sumbar, Afrisal, menyebut korban jamaah umroh BMP yang terlantar itu bukan hanya warga sumber, tapi juga datang dari provinsi lain di Indonesia. Hal ini dikatakannya saat melakukan pertemuan dengan Ombudsman Perwakilan Sumbar di kantornya. Selain itu masih ada pula 1.325 jamaah yang belum diberangkatkan, padahal jamaah ini sudah melunasi biaya keberangkatan. Untuk itu pihaknya membuka pos dan tim khusus untuk menginventarisir lebih jauh dari kasus tersebut. Menyinggung adanya sanksi bagi BMP Tour & Travel, Kanwil Kemenak Sumbar masih harus menunggu proses pemeriksaan dan investigasi yang tengah dilakukan. Karena selain izin BMP Tour baru berakhir pada tahun 2020, Direktur Utama BMP Tour & Travel juga sudah berjanji akan bertanggung jawab penuh atas persoalan terlantar dan tertundanya keberangkatan jamaah. Minta dipertajam oleh Kementerian Agama soal tiket karena tiket ini kan sudah harus PP, PP-nya kan sudah di tangan, sudah di tangan jamaah atau diperlihatkan sebagai bukti pemberangkatan. Kok tiba orang sudah jalan sampai di apa? Sudah jalan sampai di Malaysia lalu tiketnya tidak bisa dicetak gitu ya. Nah itu yang harus dipastikan sampai di sini. Saya kira itu akan menjadi catatan dan tertemuan Pak Kanwil dalam melakukan pemeriksaan atau mengawasi ini gitu ya. Kita sekarang minta untuk data jamaah yang 1325 itu, itu dia berjanji satu minggu. Dari mana saja kita ingin mengelompokkannya. Terima kasih.